Intro Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang Ketemu lagi dengan saya Ari Di channel Android Edukasi Salam Android Edukasi Oke baik buat teman teman yang Sedang menonton video ini Hari ini kita akan Berbagi tips trik tutorial Tentang Instagram Jadi buat teman teman yang sedang Menonton video ini Sebelumnya silahkan teman teman subscribe Channel Android Edukasi Kemudian lonceng yang di sebelah kanan Jangan lupa di klik biar teman teman mendapatkan Notifikasi terbaru ketika Channel Android Edukasi mengupload Video terbaru Oke terima kasih langsung saja Sambil teman teman memperhatikan Di screen recorder di handphone Saya ini gitu ya Di sini di file manager saya Saya sudah berhasil mendownload yang namanya Instapro Instapro ini ada dua Yang pertama Instapro saja Terdiri dari clone dan unclone Dan Instapro 2 Itu terdiri dari clone dan unclone juga Nah yang saya akan bahas sekarang adalah Instapro Bukan Instapro 2 ya Instapro Dan yang saya pasang di handphone saya adalah Instapro yang clone Karena yang unclone saya sudah memasang Instagram plus Jadi ini seperti ini Teman teman bisa lihat ini yang saya goyang ini Ini adalah Instapro saya Dan ini Versi 7.10 Nah ini Oke kita bisa lihat disini Di pengaturan settingnya Kemudian kita ke sini About mood Nah ini Versi 7.10 Sekarang saya sudah berhasil menyimpan Dan sudah ada di file manager saya Instapro versi 7.20 Nah apa yang harus kita lakukan setelah kita punya update-an seperti ini Untuk teman teman yang sudah memasang Teman teman tidak perlu melakukan apa-apa di aplikasi yang terpasangnya Tinggal teman teman langsung timpas saja seperti ini Kemudian di install Untuk teman teman yang belum memasang gitu ya Teman teman harus perhatikan bahwa Kalau teman teman pasang yang unclone Artinya Dia bersatu dengan Instagram yang ada di playstore Kalau misalnya teman teman pasang yang clone Teman teman silahkan nanti di deskripsi saya sediakan Teman teman download saja Pasang yang clone Dan itu tidak mengganggu Untuk yang Instalan yang sudah terpasangnya gitu ya Nah seperti ini Ini saya sudah berhasil kita langsung buka saja Nanti kita akan lihat Nah ini Kita akan lihat disini nih Di Profilnya Kemudian kita masuk ke Instapro setting disini Lalu kita lihat di bagian About mode Dan kita sudah di versi 7.20 Nah teman teman bisa lihat disini ya Di layar ini gitu Nah untuk itu Kalau teman teman tertarik dengan Instagram Instapro ini Teman teman silahkan nanti ambil di deskripsi Mau pasang yang clone silahkan Mau pasang yang unclone silahkan Teman teman bisa pilih sendiri Dan kalau teman teman pasang yang clone Teman teman bisa banyak Banyak memasang Instagram gitu Seperti yang ada di layar Handphone saya ini Saya memasang ada 7 Instagram mood Dan yang Ini yang unclone Ini yang saya goyang Ini unclone Dan yang lainnya clone semua Jadi Macam macam gitu Teman teman bisa Memasang lebih dari satu Di dalam satu handphone ini gitu Oke itu dia tips kita hari ini teman teman Kalau teman teman masih bingung Dan ada yang ingin ditanyakan Tulis aja di kolom komentar Setelah saya baca Pasti saya jawab pertanyaannya Sekali lagi Kalau teman teman belum di subscribe channel Android edukasi Silahkan di subscribe Lonceng jangan lupa di klik Jangan lupa kalau teman teman suka juga Dengan video video channel Android edukasi Silahkan di share Di like Oke sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax